Sialum, saudara dan saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita luangkan waktu beberapa menit untuk berkencan dengan Tuhan saat ini, agar dari hari ke hari kita semakin dekat dengan Tuhan, sehingga hidup kita semakin diberkati dan menjadi berkat. Pembacaan dari kitab Masmur Bab 8 ayat 4 sampai dengan 6. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Saudara dan saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Bakita dilahirkan pada tahun 1868 di sebuah desa di Darfur, Sudan, Afrika, dalam sebuah keluarga kaya yang sangat mengasihinya. Pada umur 9 tahun, ia diculik oleh para pedagang budak. Ia mengalami penghinaan dan penderitaan akibat perbudakan, baik secara fisik maupun secara moral. Ia sempat mengungkapkan keadaannya ketika tidak sengaja melakukan kesalahan. Suatu hari saya tidak sengaja melakukan kesalahan yang mengakibatkan putra majikannya marah. Ia merengut saya dengan kasar dari tempat persembunyian saya dan mulai menghujani tubuh saya dengan cambuk dan tendangan kakinya. Akhirnya ia meninggalkan saya dalam keadaan sekarat sama sekali tidak sadarkan diri. Beberapa budak menggotong saya dan membaringkan saya di atas tikar. Disanalah saya terbaring selama lebih dari satu bulan. Pada usia 13 tahun, Bakita mengalami siksaan tato yang mengerikan. Pada awalnya tubuhnya digambari, kemudian pisau cukur ditorehkan di sepanjang garis-garis gambar, lalu garam ditaburkan di setiap torehan pisau cukur di tubuhnya. Hanya wajahnya saja yang tidak disiksa dengan tato. Hanya karena mujizat Tuhan sajalah, Bakita bisa bertahan hidup. Pada tahun 1883, ia dibeli oleh seorang konsul Italia bernama Calista Lagnani. Untuk pertama kalinya sejak diculik, ia mengalami perlakuan yang ramah dari majikannya. Di rumah Tuhan Lagnani, ia merasakan kedamaian, kehangatan, dan sukacita. Sampai pada akhirnya, Tuhan mengizinkan ia tinggal di asrama yang dikelola oleh suster-suster kanosian dari Institut Katekumen di Venice. Di sanalah Bakita mengenal Tuhan yang ada di hatinya tanpa ia ketahui siapa ia sebenarnya. Pada tanggal 9 Januari 1890, Bakita menerima sakramen baptis dan memperoleh nama baru Yosefina. Ia tidak tahu bagaimana mengungkapkan sukacitanya pada hari itu. Matanya yang bulat berbinar-binar menunjukkan sukacita yang amat mendalam. Sejak hari itu, ia sering terlihat mencium bejana baptis sambil berkata, Disinilah aku menjadi anak Allah. Pada akhirnya, Bakita masuk biara dan menjadi suster kanosian di Venisia, Italia. Ia menjadi suster yang lembut, hangat, dan menyenangkan hati anak-anak. Menghibur mereka yang miskin dan menderita, serta membesarkan hati mereka yang datang mengetuk pintu biara. Saudara dan saudara yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, bacaan di atas menunjukkan bahwa Allah sungguh mengasihi manusia. Manusia begitu berharga di hadapan Allah, sehingga ia telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Itu artinya, kita diharapkan memiliki sikap hormat dan mengasihi terhadap sesama manusia. Namun yang sering terjadi adalah, manusia tidak menghargai kehidupan yang sudah diberikan Allah. Misalnya, bunuh diri, aborsi, merusak tubuh dengan narkoba, seks bebas, dan segala sesuatu yang merendahkan martabat manusia. Saudara dan saudara yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, melalui kisah Santa Bakita di atas, kita belajar untuk menghargai kehidupan. Walaupun ia mengalami penganiayaan yang merendahkan harga dirinya, tetapi pada akhirnya, ia tidak membawa luka itu di dalam hatinya. Tetapi ia justru menyerahkan hidupnya bagi Tuhan untuk menyalurkan cinta kasihnya pada sesama. Mari kita belajar menghargai diri kita sendiri, agar pada akhirnya kita bisa menghargai kehidupan di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa, dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, ampuni aku karena aku sering merendahkan sesamaku melalui sikap perkataan dan perbuatanku. Penuhilah aku dengan kasihmu agar aku belajar untuk menghargai dan menghormati kehidupan di sekitarku. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih.